Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Halokam Tipmas dan buat Anda juga yang baru menyaksikan kita hari ini membahas mengenai tema yang sudah selalu kita dengar, COVID-19 ataupun virus Corona dan dalam hal ini kita akan berbicara mengenai peran polisi dalam hari ini Polres Tabanda Aceh, saya masih bersama Pak Trisno, beliau merupakan Kapolres Tabanda Aceh dan di segmen awal tadi kita sudah berbicara mengenai 3 poin ya Pak, tapi juga kalau kita buka medsos Pak, kita buka HP Corona, TV juga Corona, dimana-mana Corona, media semua memberitakan itu, informasi juga berselewaran sangat liar ya Pak, kalau kita boleh tanda kutipkan, Tapi juga ada yang hoax, apalagi Pak, ini berkembang dengan sangat pesat, apa kemudian peran polisi Pak untuk hal ini? Dalam hal ini, kalau terkait dengan pemberitaan mungkin hoax dan sebagainya, kita juga memonitor itu, memonitor kegiatan atau kita patroli lah, patroli cyber, kita juga lakukan itu patroli cyber, Barangkali nanti ditemukan hal-hal yang mungkin berupa hoax, berita-berita yang tidak benar Sejujurnya ini sudah ditemukan? Tapi sampai sekarang ini untuk di Polres, kami belum menemukan itu Di Bandar Aceh masih patuh ya Pak? Patuh media sosial? Masih apalah, masih landai-landai saja belum ditemukan, tapi kalau ada kita akan tetap lakukan patroli itu dan kalau ada kita kedapatan tetap kita lakukan tindakan penjakan hukum Ya mungkin itu kita bisa kita proses secara hukum Dan polisi juga kita di samping itu, kita juga melakukan monitoring ketersediaan sembako Jadi karena itu juga menjadi sesuatu yang penting, kita melalui satgas pangan kita juga tetap monitor ketersediaan dan kestabilan harga pangan Sejauh ini gimana Pak? Kemarin juga gula kita sempat kekurangan, harganya juga gila-gilaan naiknya, itu gimana Pak? Jadi berdasarkan hasil koordinasi kita, saya kira untuk sembako kemarin kita di Polkom Binda, masih di Bandar Aceh masih aman ya Bandar Aceh masih aman, stoknya masih aman? Masih aman, harganya gimana Pak? Termasuk paling kemarin gula, ya gula karena mungkin ada keterlambatan dan sebagainya, ada kekurangan Tapi sekarang mungkin sudah mulai agak Harganya mulai stabil Ya mulai agak stabil Berarti untuk yang lain stoknya aman Aman lah, sampai kelebaran kalau salah mungkin puasa aman Berarti puasa masyarakat gak perlu khawatir ya Pak? Insya Allah Yang khawatir gimana cara belinya mungkin ya Pak? Ya kan memang penutupan tadi Pak ya Berarti harga-harga kemudian juga dipastikan aman Pak? Insya Allah tuh ya, jadi sepanjang ini selama hasil koordinasi masih aman ya Oke, tapi kemudian Pak bagaimana saya tertarik juga tadi ya misalkan cyber Karena kan di daerah lain itu sangat masif juga Pak Ada juga bahkan ada juga yang sudah tertangkap Sejauh ini apa yang dihimbau kemudian terus dihimbau kepada masyarakat Pak untuk hal itu? Ya untuk kepada masyarakat ya mungkin dalam menyampaikan informasi ataupun pemberitaan Ataupun informasi lah ya, jangan mungkin sesuatu yang tidak benar Karena itu akan menjerumuskan seluruh masyarakat atau masyarakat yang melihatnya Termasuk juga jangan melakukan menyampaikan informasi-informasi ini yang melanggar hukum Nanti kita tetap akan melakukan tindakan, kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan proses hukum Seperti bagaimana undang-undang ITE nanti Oke, Pak dalam hal ini Pak apa kemudian ada dibuat satu misalkan fake ataupun fakta Informasi fakta yang benar dari polisi dihimpun untuk memberantas yang hukum seperti itu Pak? Saya kira mungkin ini nanti tugas kami mungkin akan saya lakukan seperti itu Supaya memang informasi itu selalu disampaikan yang benar lah Jangan kalau informasi yang keliru jangan disampaikan Dan kita akan tetap lakukan patroli itu Kalau kedapatan ya tanggung risiko lah kita kira-kira Tapi harapannya janganlah Janganlah, janganlah kasihan lah, kasihan masyarakat semuanya Berarti itu akan ada ya Pak ya? Akan ada kemudian aplikasi mungkin Pak? Atau seperti apa bentuknya ya? Apakah sudah ada ke arah sana? Saya kira sepanjang ini hasil patroli kami belum ada ya? Belum ada ya Pak ya, tapi kemudian akan disosialiskan kepada masyarakat Kemudian apa lagi Pak peran Polri dalam hal ini? Ini kan sangat masif ya Pak, cepat sekali perkembangan korbannya Bahkan yang positif juga bertambah di Indonesia Itu seperti apa Pak peran-peran lainnya? Kalau kita kan juga ada mungkin menyiapkan tenaga kita barangkali nanti Ya kan tenaga, karena kita juga punya tenaga medis Kan di kemulisan kan ada juga tenaga medis Rumah sakit juga ada, mungkin itu juga di Banda Aceh Mungkin itu juga nanti akan dipersiapkan ya Saya lihat, terus kalau di Nanti sudah ke arah sana Pak? Atau sudah dibuat atau seperti apa? Sudah ke arah sana Sudah ke arah sana Ya tapi itu kan nanti kemenangan polda ya Kemenangan polda dari polda saya nggak sampai ke sana Cuma mungkin nanti kita ada pelatihan-pelatihan Mungkin apa, ke power case kita Sudah akan dilatih dalam rangka menangani hal seperti itu Dan kita juga akan berusaha mencari atau berusaha membeli APD APD? Itu juga penting juga Itu yang penting ya? Ini jangan pakai jas hujan ya Pak? Itu juga penting dan kita juga sudah mengarah ke sana Di Polres kita juga komunikasi dengan Lugus Tugas bagaimana APD kita Bagaimana ke Polri nanti untuk apa Disiapkan barangkali menghadapi Sesuatu apabila mungkin berkembang Oke, kalau di Banda Aceh sendiri seperti apa Pak? Kondisi untuk COVID-19 ya Pak? Kalau di Banda Aceh mungkin kalau kita lihat Apa di data ya Kalau nggak salah positif ada 5 ya Dan apa seluruh Seluruh Aceh ya Kalau di Banda Aceh kalau Ini kan karena kita ada di Banda Aceh Sehingga lihatnya seperti itu Dan apa Mudah-mudahan Penularannya nggak terlalu cepat Atau tidak ada barangkali yang bisa kita ambat Amin, amin Yang kita harapkan selalu seperti itu Ya Segera berlalu ya Pak Dan apa Gugus Tugas sudah mulai bekerja Termasuk mungkin Apa Kesiapan-kesiapan jaring pengaman sosial mungkin dari kota Banda Aceh Mungkin juga sudah siap kalau nggak saya seperti itu Gugus Tugas ya Apa kemudian yang dilakukan Pak? Untuk Polri khususnya Pak Polisi Kita kan tergabung disitu Kita tergabung disitu Ya tugas-tugas kita tadi Yang disampaikan mungkin ada Kita melakukan penyemprotan Kita mungkin Apa Melakukan antisipasi untuk Apa Kestabilan harga pangan tadi Termasuk kita menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat Untuk tiga hal tadi Jangan kemana-mana Itu mungkin itu peran kita yang maksimal Tiga poin itu Pak Ya Mungkin poin nomor dua nih Pak Masalah ekonomi ini ya Pak Itu yang kemudian Kita jadi yakin nih Kalau Pak Kapores bilang Oh ini 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 Harganya stabil Kita-kira-kira jadi yakin Insyaallah ya Pak Insyaallah ya Pak Sampai puasa ya Pak Tapi kemudian gimana Pak Masyarakat kita Dengan-dengan Apakah patuh Pak Dengan yang sudah ada selama ini Kebijakan-kebijakannya Selama ini Menurut pengamatan saya Dari hasil Apa Kegiatan anggota di lapangan Mereka juga Apa Cukup patuh ya Namun tetap juga ada yang membandel Ada Pasti ada ya Pak Ada Tetap ada Makanya Mungkin kita akan terus Berusaha terus menyampaikan Ya kan Kepada masyarakat Untuk tetap Apa Mematuhi anjuran pemerintah Karena Apa Untuk melindungi Kita semuanya Ya Berarti terus Disosialisasikan Terus kita sosialisasi Kepada masyarakat Ya Termasuk juga untuk Kampung Pak Itu juga disosialisasi Ya Kalau kampung kita kan dengan Babin Kam Timbas Dan para Kapolsek Itu juga tetap kita lakukan Sosialisasi Menyampaikan kepada masyarakat Dan apa Apa yang mereka lakukan Juga jangan berlebihan Jangan berlebihan Jangan berlebihan Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Dengan Siapa di mana Saya Zulaika 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 Silakan Pak Kapolrenpah Silakan Nah Sebenarnya Ini mungkin Bukan wilayahnya Bapak Karena kan Menyangkut Dengan Bandara Sosialisandar Muda Oke Itu bagaimana Keputusannya Sampai dengan Ini Saya sebagai masyarakat awam Sebenarnya Saya kecewa sih Kenapa Akses lain Tutup seperti Di desa-desa Di gampung-gampung Sedangkan Itu Bandara yang Memang betul-betul Akses Orang luar masuk Dengan gampang Mulai dari Di luar negeri Ataupun dalam negeri Yang sudah pasti Daerah-daerah Yang mereka Tengahkan itu Adalah daerah Yang sudah Terinfeksi Dengan virus Corona ini Kenapa tidak ada Tindakan tegas gitu Pak Padahal tahu saya Saya baca-baca Berita online Bupati Aja Besar Sudah Mengimbau bahwa Bandara itu Seharusnya Ditutup Apakah Di sini Ada keperluan Dari pihak Mas kapanya sendiri Atau bagaimana Pak Mohon keetikasinya Mohon maaf Memang Jika memang ini Bukan wilayah Bapak Tapi Sebagai masyarakat Mungkin mengandalkan polisi lah Saat ini Untuk bertanya Oke baik Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Zulaika Pak Ini mungkin juga Suara masyarakat banyak Pak Ini pintu masuk di kampung ditutup Tapi yang Justru pintu masuk yang lebih besar itu dibuka Ini gimana Pak Saya kira ini memang bukan kemenangan kami Apa Ya mungkin tetap akan nanti kita sampaikan Dan mungkin Pak Bupati Aja Besar pun sudah mengirimkan surat Dan ini kan apa Mungkin dari kemenangan di Apa Departemen berhubungan lah ya Tapi Untuk langkah antisipasi Mungkin di Apa Di bandara juga sudah terkoordinasi Setiap yang datang pasti akan dilakukan pemeriksaan Itu juga langkah antisipasi kita Tapi cukup Dengan itu saja mas saya katakan Atau apa yang dilakukan Polri untuk Untuk bisa Paling tidak preventifnya Pak Ya preventif kita ya memang seperti itu Kita melakukan apa Secara bersama-sama disitu Kita melakukan penjagaan mengecek setiap yang Yang datang kan itu Kalau untuk menyetop itu semua kan bukan kita Tidak mempunyai kewenangan itu Kita hanya berkoordinasi Dan tetap akan kita juga sampaikan Kepada yang berenang Untuk apa Dan tentunya ini juga ada evaluasi nanti Seperti itu Ada evaluasi itu sih Terus yang terus kita ini Karena memang Pak Jangan pintu masuk Gampung itu ditutup ya Pak Iya Tapi kemudian yang justru lebih besar itu Terbuka gitu Pak Apa kemudian yang terus dilakukan Polisi Pak Untuk hal ini Kalau kita Tetap Apa ya Melakukan Tadi Berkoordinasi penjagaan Dengan apa Memastikan bahwa Setiap Orang Yang datang Harus diperiksa Harus diperiksa Memastikan itu Harus diperiksa Dan apa Itu diperiksanya di Di bandara Di bandara Itu kan udah Apa Dan saya kira juga Penerbangan sekarang sudah mulai agak kurang ya Kalau salah itu Mungkin juga sudah memperhatikan Apa Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati Aja Besar mungkin seperti itu Oke Dan itu sudah sudah dijalankan Saya kira sudah sudah dijalankan Dan ini penerbangan tidak sebanyak yang sebelum ini kan itu Saya kira masih ada penerbangan Cuman apa Apa ini kan keputusan ini kan keputusan lain di apa di tempat kami Oke Kami hanya menyarankan Dan mungkin kita tetap melakukan penjagaan Bekerjasama dengan apa Agus tugas yang ada Tapi kemudian Pak Kita tidak boleh berpergian katakan Kita tidak boleh berpergian ke luar Bahkan kemudian yang kemarin Ada juga Saudara-saudara kita yang dari luar Itu masuk Memang orang sini Pak Dari negara sebelah Itu seperti apa kemudian Pak Apa kemudian dari polisi juga Seperti apa koordinasinya dengan Forkopinda lain Pak Kalau dari kami tetap ya Mungkin kalau kita kan hanya di foresta ini kan Mungkin pintu masuknya hanya di situ Dengan di pelabuhan laut Dari perbatasan mungkin Pak Perbatasan mungkin kita Sedang baik Kalau di perbatasan kita Mungkin kita yang jaga hanya di terminal ya Hanya di terminal Ya terminal Belum di stop perbatasan Tidak boleh di nyetop-nyetop di tengah jalan Mungkin kemudian juga di tesu tubuh Ketika masuk perbatasan Saya kira ini mungkin yang ada di perbatasan Aceh ya Di apa Itu sudah Pak Kayaknya seperti itu Di Kuala Simpang sama di Apa Di daerah kita mungkin Kalau itu masuk Bandai Aceh seperti apa Kemudian juga Belum kita belum berlakuan Belum ya Tapi ada ke arah sana Mungkin di terminal nanti itu ya Di terminal Iya Tapi sampai sejauh ini belum Sampai sejauh ini belum 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 ya Berarti di terminal juga di perhatian seluruh tubuh Atau juga di Himbawan terima cuci tangan atau seperti apa Pak Kalau itu kan akan selalu disampaikan ya Kalau himbawan itu kan selalu kita sampaikan Cuman nanti apa Apa Karena mungkin Kita masih melakukan komunikasi Dengan berbagai pihak Pihak Untuk menempatkan Apa Ya Tempat-tempat Sebagai Pos untuk melihat itu ya Tapi kalau Menghimbau untuk Apa Cuci tangan Dan untuk Membangun Apa Tempat cuci tangan Saya kira mungkin sudah dilakukan Sudah dilakukan Tapi sejauh ini anggota siap ya Pak Alhamdulillah Insyaallah siap Insyaallah siap Siap Untuk mengamankan itu siap ya Pak Siap Wah anggota polisi tetap siap 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 Satu kan berapa jam Iya Baik Pak Dan ini kita juga Mengundang Anda pemirsa untuk Berinteraksi Bisa langsung ke Bapak Kapolresta Dan memang kita juga Semua orang ya Pak Karena memang ini musuh yang tidak terlihat Pak Virus Corona yang memang datang dari luar Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh polisi selain kemudian ya tadi Tiga poin tadi ya Pak ya Mengingatkan pada masyarakat cuci tangan yang bersih lain sebagainya Tapi apa lagi yang yang dilakukan Pak ya lebih lebih untuk masyarakat seperti apa Pak Kita juga apa ya membatasi atau menghentikan izin keramean Izin keramean Warung kopi itu sudah ditutup Pak Kalau menutup warung kopi bukan kemenangan kami Oke Dan saya juga apa Hanya cuma menghimbau aja untuk tidak berkerumun Kalau polisi itu Kalau menutup tidak akan tidak menutup kita ya Cuman kita apa Izin keramean tidak kita inikan lagi Terus mungkin beberapa pelayanan kami Kami ada beberapa pelayanan Termasuk pelayanan SIM dan SKCK juga kami sementara mungkin kita batasi Dibatasi ya Pak ya Tapi ada kemudian beberapa hari ini ya Pak ya media kemudian yang ada di membuat suatu Jadi ada masyarakat yang membuat suatu keramaian misalkan Tapi ada itu kurang persuasif Pak dari polisi Tentang ini jangan dilakukan Dan sudah Dan beberapa masyarakat juga sudah paham itu Karena sudah berarti sudah mengerti akan bahaya COVID-19 kan itu Dan apa yang masyarakat yang menerima sosialisasi ini Juga terkadang ada yang mungkin tidak pemahamannya tidak ini Sehingga mungkin cepat emosi Nah itu juga ada Yang tetap kita lakukan tindakan secara persuasif Gak mungkin kita lakukan Tapi kalau melawan petugasan tetap kita tindak Tapi di video yang beredar Pak kemudian yang beredar itu mungkin kurang persuasif Jadi masyarakat misalnya anggota misalkan Pak Anggota itu masih dengan cara misalkan membentak dan sebagainya Itu seperti apa-apa kemudian himbawan Oh dengan masyarakat cara komunikasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini Oh iya Tapi ini jawab nanti ya Pak Kita akan lanjutkan pemirsa selama-selama berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih